Untuk menyiasati harga cabai yang kian mahal, pedagang di Surabaya mulai menjual cabai eceran yang dikemas dalam bungkus plastik seharga 2.000 rupiah. Penjualan eceran ini dilakukan agar pedagang tidak terus merugi. Harga cabai yang melambung di pasaran hingga menembus 100.000 rupiah per kilogram membuat daya beli warga semakin berkurang. Pedagang pun merugi. Untuk menyiasati mahalnya harga cabai, pedagang di Semolowar, Surabaya menjual cabai eceran dalam kemasan bungkus plastik. Setiap bungkus berisi 10 hingga 15 cabai dijual dengan harga 2.000 rupiah. Pedagang mengaku cabai yang dijual eceran lebih laku daripada cabai kiluan. Ini kan lagi mahal-mahalnya, satu kilunya sampai 100.000. Terus orang-orang ini tidak mampu sampai 100.000 itu kita jual ecer. Satu renteng ini, satu biji renteng ini harganya 2.000, isinya 15 biji mas. Itu orang-orang pada mau beli. Pembeli lebih memilih cabai eceran karena harganya murah dan sesuai kebutuhan. Kalau kan beli yang kiluan itu kan kebanyakan mahal juga kan harganya. Meski demikian, warga tetap berharap kepada pemerintah agar bisa menekan harga cabai di pasar tradisional supaya kembali normal.